Merhaban ya Romadun Merhaban ya Romadun Merhaban ya Romadun Merhaban ya Romadun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Upkori TV yang dirahmati Allah SWT Senang dan bahagia sekali saya Anissa Nurjena Bisa bertemu lagi dengan sahabat Upkori TV sekalian Kali ini saya akan mengampaikan sebuah tema Tentang bijak berkomentar di masa Romadun Sahabat Upkori TV telah kita ketahui bersama bahwa Hari ini kita telah terbiasa dengan media sosial Banyak diantara kita yang telah paham Dengan berselancar di Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Whatsapp Dan media sosial yang lain Tidak sedikit dari kita berkomentar dalam ajang perdebatan Dan berbagai macam diskusi Apalagi di masa Romadun yang sedang lockdown ini Hanya saja tidak sedikit dari kita Yang mendapati beribu-ribu komentar di media sosial tersebut Dengan komentar-komentar yang tidak ahsan Misalnya penyebutan terhadap benda-benda yang tidak lazim Seperti nama-nama di kubur binatang Atau binatang-binatang yang lain Atau kemudian memojokkan seseorang Membuli seseorang dan lain sebagainya Sebenarnya seperti apa di dalam Islam Memandang tentang masalah berkomentar ini Sahabat Upkori TV yang dirahmati oleh Allah Komentar adalah sebuah pekerjaan Sehingga dia masuk dalam tataran hukum pekerjaan Di dalam Islam Sebuah perbuatan atau pekerjaan Itu terikat dengan hukum syariat Sebagaimana sebuah kaedah syara' Menyebutkan Al-aslu fil-af'al At-taqayyudu bi-hukmi syari' Bahwa setiap hukum asal perbuatan Adalah terikat dengan hukum syariat Adalah terikat dengan hukum syariat Apakah dia wajib Sunnah, makruh, mubah, atau haram Oleh karena itu Ketika kita berkomentar Seorang muslim tidak boleh sembarangan Mengeluarkan komentar Karena komentar ini Akan dimintai oleh pertanggung jawabannya Oleh Allah SWT Sebagaimana perbuatan-perbuatan yang lain Karena itu Menjadi sebuah kewajiban bagi kita Untuk senintiasa menyadari Apakah komentar saya ini Akan menjadi bumerang untuk saya sendiri atau tidak Karena Kata Jibril di dalam sebuah hadis kutsi I'man masyikta Lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki Fa'innaka majizium bih Maka sesungguhnya Engkau akan dimintai pertanggung jawaban Atas perbuatanmu itu Oleh karena itu Ketika kita Di dalam bulan suci Ramadan Yang mulia ini Kita harus senantiasa Bijak berkomentar Komentar-komentar kita Tidak kemudian Menghantarkan pada keharuman Atau justru kemudorapan Sebagaimana Rasulullah SAW Bersabda Al-Muslim Seorang Muslim itu Adalah Man salima muslimuna Min lisadihi Wayadihi Seorang Muslim itu adalah Siapa saja Yang selamat Kau muslimin Dari lisannya Dan dari tangannya Itulah baru yang disebut sebagai Seorang Muslim Sahabat Al-Qur yang dirahmati oleh Allah Dari hadis ini Kita akan mendapati Bahwasannya Islam mengatur Bagaimana tata cara berkomentar Ada komentar-komentar yang memang Wajib diwajibkan oleh syariat Yaitu komentar-komentar Yang mencakup kewajiban Dimana Jika kita melakukan komentar ini Maka Allah akan memberikan kita Pahala Dan apabila kita Meninggalkan komentar ini Maka kita akan mendapatkan dosa Komentar-komentar yang tercakup Dalam komentar wajib ini Adalah segala hal Yang dicakup dalam syariat Wajib untuk dilaksanakan Seperti Komentar-komentar Amar ma'ruf nahi mungkar Menyuruh kepada kema'rufan Berdakwah kepada Islam Menyuruh kepada kebaikan Ini adalah komentar-komentar Yang terkait dengan komentar Yang bersifat wajib Ada lagi Komentar-komentar yang bersifat sunah Misalnya Komentar-komentar Yang Disunahkan oleh Rasulullah Untuk dilakukan Misalnya Komentar seorang suami Kepada masakan istri Wah Enak sekali masakan ini Pasti masakannya ini Dibuat dengan rasa cinta Dan kasih sayang Dengan komentar yang ringan Seperti ini Istri menjadi senang Ketika dia senang Dia akan Melimpahkan Segala yang dia bisa Untuk berkhidmat Kepada suaminya Berbeda lagi dengan Komentar yang berikutnya Yaitu komentar mubah Komentar mubah ini Kaidahnya adalah Wujuduhu ka'adamihi Komentar mubah Mencakup segala Apa saja Yang mubah Di dalamnya Berlaku kaidah Wujuduhu ka'adamihi Adanya komentar ini Dengan tidak adanya Sama saja Misalnya Komentar-komentar Bercanda Guyon Dan seterusnya Namun perlu diingat Dalam komentar mubah Kita harus selalu Menimbang dan mengukur Manfaat dan mafsadat Dari komentar ini Tidak boleh kemudian Karena berkomentar yang mubah Akhirnya menghantarkan kepada Kemafsadatan Atau kemudorotan Nah sehingga Ketika kita mau berkomentar Dengan komentar-komentar yang mubah Kita harus nantiasa berpikir Apakah komentar ini Banyak manfaatnya Atau banyak mutorotnya Keempat Krateria komentar yang keempat Adalah komentar yang makruh Komentar makruh ini Disukai untuk ditinggalkan Dan Dibenci Atau tidak disukai Pada saat ada yang mengerjakan Tidak sampai dosa sih Tetapi Ketika dia dikerjakan Maka Dia akan Mendapatkan Ketidaksukaan Dari orang yang dikomentari Misalnya apa Misalnya komentar-komentar yang Merendahkan Komentar-komentar yang Apa ya Menganggap Premeh orang lain Ini masuk dalam kategori Komentar-komentar yang Makruh Semisal Misalnya ada makanan yang terhidang Di hadapan kita Lalu kita mengatakan Ah makanan macam apa ini Nah Sebenarnya itu tidak ada masalah Tetapi Ketika komentar itu dikerjakan Membuat orang yang memasak Menjadi sakit hati Maka disitulah Maka komentar itu menjadi komentar Yang tidak disukai Ada lagi kriteria yang terakhir Yaitu kriteria Komentar yang haram Berbalikan dengan komentar yang wajib Apabila dikerjakan Mendapatkan Pujian dari Allah Dan ditinggalkan Mendapat celahan Maka komentar yang ini Apabila dia dikerjakan Maka dia mendapatkan Dosa Dan apabila dia ditinggalkan Dia akan mendapatkan Pahala Misalnya apa Misalnya komentar-komentar Yang bersifat Atau menyuruh seseorang Untuk melanggar Hukum-hukum syariat Misalnya Meninggalkan puasa Meninggalkan sholat Seruan untuk berzina Seruan untuk Membuka aurat Seruan untuk Meninggalkan Hukum-hukum Allah yang lain Maka komentar yang terakhir ini Masuk dalam kategori Atau tataran Komentar yang haram Dikerjakan Sahabat Apkori TV Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah kita Mengetahui Ada beberapa komentar Yang mana yang harus kita kerjakan Dan mana yang harus kita tinggalkan Yang mana yang harus kita pilah-pilah Maka Seharusnya Di bulan Ramadan Yang penuh barokah ini Dimana pahala dilipat gandakan Kita sebagai kaum muslimin Seharusnya Bijak Melakukan komentar Walaupun itu hanya Di media sosial Sebab apa Kata-kata kita di media sosial Hitungannya sama Sebagaimana kita mengucapkan Kata-kata di dunia nyata Oleh karena itu Berhati-hatilah Dengan jari jemari kita Pada saat kita berkomentar Pada saat kita Mengomentari sesuatu Demikian yang bisa saya sampaikan Bilai topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaban ya Romadun Merhaban ya Ramadan Merhaban ya Ramadan